Intro Namun sebelumnya silahkan kalian klik tombol subscribe Lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering Supaya kalian lah yang pertama tau ketika ada video terbaru Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahkah kalian merasakan rumah kalian dipenuhi energi negatif secara tanpa kalian sadari Pada kalanya energi negatif tersebut berkumpul di dalam rumah kita Yang kemudian mempengaruhi suasana hati kita, emosi dan juga kesehatan kita secara umum Meskipun tidak terlihat, energi negatif sulit untuk dihilangkan Siapkan sebuah gelas polos Kemudian kita masukkan garam dapur sebanyak 1 sendok makan Setelah itu masukkan juga air putih sebanyak 1 per 3 gelas Kemudian setelah itu kita aduk-aduk dulu supaya garam dapurnya sedikit larut bersama air putih Untuk menghilangkan energi negatif, saya sarankan kalian menggunakan metode sederhana dan mudah seperti di video ini Setelah itu ambil cuka dapur Kemudian kita masukkan kurang lebih 1-2 sendok makan Ada yang mempercayai bahwa energi negatif berkaitan dengan kesialan Rejeki yang mampet, keluarga yang tidak harmonis, kemudian kerap marah tanpa sebab, serta tingkat stres yang meningkat Pada puncaknya ada yang mengkait-kaitkannya dengan makhluk astral Untungnya kita bisa mendeteksi keberadaan energi negatif ini dengan cara yang sangat mudah dan juga sederhana Lanjut ke cara menggunakannya Gelas ini harus ditempatkan di ruangan di mana kalian menghabiskan sebagian besar waktu kalian Tetapi jangan sampai mudah dilihat Tinggalkan gelas ini tentunya bersama larutan yang sudah kita buat selama 1 hari 1 malam Dengan menggunakan metode larutan ini telah terbukti mampu membantu dalam banyak situasi yang berbeda Sangat penting untuk meletakkannya di tempat di mana orang lain tidak bisa melihatnya Hal ini bertujuan agar larutan ini bisa menyerap energi negatif secara efektif Setelah 24 jam periksa gelas tersebut Cara kerjanya larutan garam akan menyerap energi negatif di rumah dengan menghasilkan ion negatif di udara dan mengubahnya menjadi ion positif Jika kadar garam naik berarti ramuan tersebut telah menyerap energi negatif Ulangi cara tersebut sampai kadar garam berhenti naik Itulah tanda rumah kalian telah bersih dari energi negatif Sebaiknya taruh gelas di sudut ruangan yang tersembunyi dan biarkan di sana Keesokan harinya coba amati keadaan gelas Jika terlihat sama seperti saat kalian meninggalkannya Maka dipastikan di ruangan tersebut tidak ada energi negatif Tetapi seandainya kalian melihat adanya gas yang menempel di gelas tersebut Atau air yang berubah menjadi berwarna hijau atau kotor Berarti ruangan itu penuh dengan energi negatif Jika demikian yang harus kalian lakukan adalah membuang larutan tersebut Dan membiarkannya mengalir Silahkan kalian coba di rumah Dan kalian akan merasakan energi positif di rumah kalian Energi negatif bisa dirasakan dampaknya Misalnya kondisi tubuh sering sakit-sakitan Ataupun berpengaruh buruk pada keseimbangan emosional Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe Agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya Terima kasih Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax